Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini rangkuman video pilihan netizen antara lain Al-Quds dan Al-Qasam berhasil serang markas komando IDF di timur Khan Yunis Kemudian pasukan garda revolusi Iran terlihat masih latihan di wilayah negaranya fakta ratusan perwira IDF putus asa Curhat pada kepala staf IDF Herzi Halefi masih jauh dari kemenangan melawan Hamas kelompok Hamas tegaskan tidak akan hadiri pertemuan soal gencatan senjata dengan Israel Pada pameran di Rusia, Iran pamerkan drone Muhajir-10 ancam Israel untuk siapkan tempat perlindungan momen Israel sogok warga Gaza bocorkan lokasi di mana Yahya Sinwar berada Pada Minggu 11 Agustus 2024 Hamas melancarkan berbagai serangan menargetkan Israel Fraksi perlawanan Palestina makin gencar dalam melancarkan serangkaian operasi menggempur Israel Hamas melakukan serangan mortir terhadap pusat komando dan kendali Israel di Rafah Barat Mereka juga menembakkan roket RPG ke tentara Israel di Rafah Timur Pejuang Brigada Al-Qasam juga memantau pergerakan helikopter penyelamat milik Israel yang mengevakuasi korban Lingkungan Barat Tal Al-Sultan juga tak luput dari target Hamas Mereka menembakkan peluru RPG termobarik ke gedung tempat tentara Israel berlindung Brigada Al-Quds dan Al-Qasam juga berhasil menembak mati tentara pendudukan Israel Tentara Israel itu ditembak mati di lingkungan Al-Zanah sebelah timur Khan Yonis Para pejuang perlawanan menggunakan senapan runduk antimaterial dalam operasi tersebut Garda Revolusi Iran sebagai pasukan elit menggelar latihan militer di wilayah barat negara Latihan itu digelar seusai mereka bersumpah bakal menyerang Israel setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan militer berlangsung pada 9 hingga 13 Agustus 2024 Disebutkan latihan ini untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan Kata seorang pejabat Dikutip Reuters Minggu 11 Agustus 2024 simulasi perang ini muncul saat Iran bersumpah akan membalas Israel yang dituding sebagai dalam kematian Ismail Haniyeh Haniyeh tewas di Teheran seusai menghadiri pelantikan Presiden Masud Pesesekian pada akhir Juli lalu Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamani mengatakan akan menghukum Israel dengan keras Seperti putus asa ada ratusan perwira militer Israel curhat kepimpinannya bahwa mereka masih jauh dari kemenangan di jalur Gaza Curhatan di dalam surat tersebut ditanda tangani oleh seratus perwira militer Israel Dalam beberapa hari terakhir kami dikejutkan oleh pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan terarah bunyi surat yang ditanda tangani oleh sekitar 100 perwira kepada kepala staf IDF Herzi Halifi Kami yang datang dari lapangan tahu betul bahwa situasi masih jauh dari kemenangan Bunyi surat itu seperti dikutip dari Anadolu Senin 12 Agustus 2024 info terkini Perwira militer menyebut bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas perbatasan seperti UAV Kemudian pesawat tanpa awak peledak dan mortir Ini bukan seperti apa kemenangan itu Pihaknya mengakui bahwa situasi di lapangan sangat sulit untuk mencapai kemenangan dalam waktu dekat Surat yang diserahkan ke kepala staf IDF Herzi Halifi itu juga menyatakan bahwa para perwira militer terkejut dengan klaim pejabat senior Sebelumnya pejabat senior berulang kali menggaungkan kemenangan Israel sudah berada di depan mata pada media Hal Senada juga sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Februari lalu Netanyahu sesumbar kemenangan sudah dalam jangkauan Hamas sebagai kelompok pejuang Islam disebut tak akan menghadiri perundingan kesempatan terakhir gencatan senjata Kamis 15 Agustus 2024 Hamas menolak undangan dari AS, Qatar dan Mesir untuk berpartisipasi mengutip Times of Israel pada Senin 1-2 Agustus 2024 Informasi itu disampaikan Joe Biden Presiden Amerika Serikat atau AS sebelumnya Mesir Qatar dan AS menyerukan Israel dan Hamas untuk melanjutkan diskusi ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus 2024 Para pemimpin dari tiga negara tersebut menyatakan siap mengajukan proposal akhir guna mencapai kesepakatan Diketahui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan 115 Sandera yang didukung luas dan diajukan kepada Israel dan Hamas awal tahun ini masih bisa dilaksanakan Iran memperlihatkan drone atau pesawat Nirawak Mohajir 10 dalam gelaran pameran pertahanan di Rusia Acara Army 2024 International Military Technical Forum itu berlangsung sejak Senin 12 Agustus 2024 hingga Rabu 14 Agustus 2024 pekan ini Dalam pameran itu Iran turut menuliskan pesan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Persia yang menyatakan bahwa Israel segera menyiapkan tempat perlindungannya Sebagai informasi Mohajir 10 memiliki jangkauan terbang lebih jauh dan mampu membawa hulu ledak lebih besar diketahui pesawat itu mampu terbang hingga jarak 2000 km atau 1240 mil sehingga pesawat tersebut secara teoritis mampu menjangkau seluruh wilayah Israel kemudian durasi pesawat tersebut bisa mencapai 24 jam besar muatan bom yang dibawanya mencapai 300 kg atau 2 kali lipat dari Mohajir 6 momen drone Israel menjatuhkan selebaran pamflet yang ditempeli satu batang rokok melalui pamflet itu Israel merayu warga Palestina untuk membocorkan informasi keberadaan pimpinan Hamas Yahya Sinwar Israel menghasut warga Palestina melalui rokok agar memberitahu informasi mengenai Sinwar dalam pamflet itu Israel menawarkan lebih banyak rokok jika warga Palestina mau memberikan informasi terkait Yahya Sinwar apakah Anda menginginkan lebih tulis pamlet dari Israel Israel juga menampilkan foto Yahya Sinwar dalam pamflet tersebut selain itu ada nomor WhatsApp milik intelijen Israel yang dituliskan dalam pamflet tersebut adapun sejak perang terjadi rokok menjadi barang langka di Gaza harga rokok mengalami fluktuasi sejak awal perang di jalur Gaza bahkan harga rokok impor di Gaza mencapai lebih dari 35 dolar atau lebih dari 556 ribu rupiah Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan dilaporkan bertengkar dengan sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lantaran berseberangan pendapat soal kemenangan atas Gaza keributan tersebut perihal tujuan besar terkait kemenangan total melawan Hamas di Gaza Galan menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu mengenai kemenangan total di Gaza itu hanyalah omong kosong atau tak masuk akal hal itu disampaikan Galan saat menghadiri rapat dengan Komite Pertahanan dan Urusan Luar Negeri DPR Israel di Tela Afif Senin 12 Agustus 2024 pernyataan itu diungkapkan Galan saat berpendapat terkait dukungannya perihal kesepakatan pembebasan Sandra lantas pernyataan tersebut dikecam oleh salah satu anggota DPR Israel Tali Gottlieb Tali Gottlieb tegas meminta Netanyahu untuk memecat Galan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!